Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septaide Artyansyah di channel yang membahas tentang sekali sesuatu kenangan tentang anak-anak yang lain di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita membahas album stiker ya kalau di video sebelumnya kita membahas Spanini stiker tentang Power Rangers nah di video kali ini kita akan bahas tentang album stiker yang bertemakan Kesatria Bajah Hitam teman-teman Kesatria Bajah Hitam atau Kamen Rider ya Black RX nah di Bajah Hitam ini sudah terkenal di kurang lebih di tahun 93-94 teman-teman dan puncak-puncaknya adalah di tahun 94 dan 95 nah di tahun 95 ini referensi yang kita gunakan adalah majalah Bobo bulan Maret nah ini bulan Maret ya bulan Maret 95 kemudian di dalam promosinya ini ada dapatkan dan lengkapi koleksi album stiker menangkan hadiah-hadiah menarik nah ini banyak sekali anak-anak yang beraktifitas menempelkan stiker-stiker di dalam albumnya kemudian di jenis-jenis stikernya ada yang hologram ada yang tidak ada hologramnya kamu dia disini dulu udah didapatkan di Gramedia teman-teman ini ya di media kemudian untuk publishernya sendiri ini adalah komiku ini film and merchandising ya bentuknya albumnya seperti ini ada saset-saset seperti ini dan ini adalah albumnya nih kebetulan kita punya dua album yang satu sudah ada isinya satu juga belum ada isinya cuman random sekali teman-teman nah untuk stikernya seperti ini jadi di bagian belakang itu akan ada angka-angka ya ini mirip seperti panini stiker panini ada angka-angkanya 34 18 54 dan 99 dan nanti kita akan menempelkan di dalam albumnya ini di bagian depan ada album stiker Ksatria Bajah Itan kemudian tahun 94 ya copyrightnya kemudian ini ada Black Rx-nya ada Shadow Moon ada bio dan ada Robo nah di bagian depan ini ada sponsornya ya ini dari apa nih ya Arbis ini burger ya teman mungkin sekarang sudah nggak ada ya nih ya Hai macam teman blendis gitu ya kemudian ini caranya mudah tempelkan stiker Bajah Itan Rx sesuai dengan nomor dibalik setiap stiker kemudian eh harga stikernya adalah 600 perfect teman-teman kemudian satu pack berisi lima stiker nomornya adalah nomor 1 sampai dengan 150 kemudian terdapat stiker hologram ini ada kotaro robo Ksatria Bajah Itan Rx Satria Bajah Itan Rx robo Rx view dan lain-lain nih kita disuruh melengkapi ya kemudian disuruh tukarkan kepada ini nih apa namanya untuk mendapatkan stiker hologram stiker biasa itu ditukar boleh dibeli atau pembelian stiker biasa untuk setiap dapat stiker hologram atau pesan langsung ini harganya cukup mahal nih sebenarnya untuk stiker hologramnya indah kotaro minami ya ini di halaman depan ini Pangeran Bayangan atau shadow moon ini ada cerita-ceritanya jadi kita itu menempelkan sesuai dengan cerita-ceritanya ya jadi seakan film itu dimasukkan kedalam sebuah album cerita ada stiker seperti ini ini ada ceritanya sudah saya tunggu-tunggu kota raminami saya dikirim krisis saya as antoron ini ada cerita-ceritanya hiat gitu-gitu ya Oke ini sebagai contoh ini tadi nomor tujuh nih Hai di sepeda motor kotaro dan Joe membicarakannya benar-benar jahat 6 orang krisis tak henti-hentinya mengacau kita harus cepat nah ditampilkan sini ya Hai ini dia stiker hologramnya teman-teman nah ini keren sekali ya ini adalah stiker hologramnya kotaro kemudian berubah ini majalah Bobo sponsornya lagi media partner berikutnya ini ini ditayangkan di RCTI ini media partnernya dari RCTI ini masih banyak yang kosong kita ini ada undian undian album stiker melampirkan fotokopi kakak dan kartu pelajar ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ya ini nyanyi ada hologram lagi nih ini hologram yang robo cakep ya tadi yang kotaro sudah robo sudah yang belum yang bio nih ini kemudian ada lagi mewarnai jadi mungkin kalau teman-teman yang dulu waktu kecil punya album ini ini mewarnai di susu Indomil ini ya Hai susu Indomil ini juga susu Indomil juga pernah menghadiahkan kartu-kartu Satria Bajah Itam nanti mungkin akan kita bahas di video berikutnya aja ya Hai domil sebagai sponsornya ini sedomun ini berantem kemudian ini adalah merchandise nya teman-teman merchandise resminya ini ada lunchbox kemudian ini ada apa nih spray kalender wah ini sangat keren sekali kemudian ini ada tas tasnya dari ekspor ya ini merek ekspor kemudian sandal dalam lampu sepatu buah ini dulu mahal sekali nih ini kaset dan cerita lagu Satria Bajah Itam bonus satu album ini kita juga punya sih sebenarnya ini Hai ini kemudian apalagi nih Hai ini gramedia 25 tahun wah ini sangat keren ini adalah merchandise nya bermacam-macam ya ini ada World Soccer Championship ini sama stiker juga nih dari panini kalau enggak salah Hai ini banyak sekali merchandise nya teman-teman Hai kalau ini ada nih lucu nih dia kacamata nih hebat nih ini dari komiko merchandising kemudian ini ada susu profi kit nah ini ada master topeng yang sering yang kita tahu dulu di iklan-iklan nya teman-teman mahal sih ini dulu harganya dari susunya ini adalah halaman belakangnya teman-teman ini stiker-stikernya Oke mungkin itu dulu ya di video kali ini tentang koleksi album stiker Ksatria Bajah Itam yang ada pada tahun 95 teman-teman Nah apakah kalian pernah memiliki atau teman-teman kalian dulu punya album stiker-stikernya stiker seperti ini silahkan tuliskan komentar kalian di bawah ya terima kasih telah menonton video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia di video berikutnya 1 Terima kasih.